Intro Om Swastiastu, perkenalkan saya Newayan Ami Eka Yuni Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Tutorial Cara Menggambar Grafik Fungsi Trigonometri Silahkan disemak videonya Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan Tutorial Menggambar Grafik Fungsi Trigonometri Jadi langkahnya itu ada 3, yaitu 1. Buat tabel nilai pasangan X dan Y, pilih X yang sudut istimewa 2. Buat sumbu koordinat, letak X dan Y pada bidang koordinat 3. Hubungkan dengan kurva mulus, yaitu kurva yang tidak ada patahannya Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggambar grafik fungsi Trigonometri, perhatikanlah contoh berikut Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 3x plus 1 Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan V Di sini kita ingat bahwa V itu sama dengan 180 derajat Jadi nilai X ini antara 0 sampai 180 derajat Sekarang ingatlah langkah-langkah menggambar grafik fungsi Trigonometri tadi Di mana langkah pertama adalah membuat tabel nilai pasangan X dan Y Yang mana nilai X yang kita pilih diusahakan adalah sudut istimewa Agar lebih mudah dalam pengerjaannya Perhatikan tabel berikut Untuk yang di pojok kiri atas adalah nilai X Dan yang bawahnya adalah Y Kemudian yang terakhir adalah pasangan terurut X dan Y Yang nantinya titik-titik tersebut akan kita letakkan pada sumbu koordinatnya Sekali lagi di sini, pemilihan X itu adalah bebas Tergantung soalnya Kalau soalnya sampai 180 derajat Berarti nilai X maksimal adalah 180 derajat Misalkan X yang kita pilih adalah 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat Setelah menentukan nilai X Selanjutnya, untuk mencari nilai Y Nilai X ini kita masukkan ke persamaan Y Sama dengan 2 cos 3x plus 1 Untuk 0 kurang dari atau sama dengan X Kurang dari atau sama dengan V Untuk X sama dengan 0 derajat Y sama dengan 2 cos 3x ditambah 1 X nya kita ganti dengan 0 Jadi 2 cos 3 dikali 0 ditambah 1 3 kali 0 itu 0 Hasilnya 2 cos 0 ditambah 1 Cos 0 itu adalah 1 Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 itu hasilnya 3 Untuk titik yang pertama itu 0,3 Kemudian untuk yang X nya sama dengan 30 derajat Y sama dengan 2 cos 3x ditambah 1 Sama dengan 2 cos 3 dikali X nya itu 30 ditambah 1 3 dikali 30 itu 90 Jadi 2 cos 90 ditambah 1 Cos 90 itu 0 Jadi 2 dikali 0 ditambah 1 itu sama dengan 1 Berarti ketika X nya 30 Didapat Y nya sama dengan 1 Sehingga titik koordinatnya 30,1 Seterusnya untuk X sama dengan 60 derajat Didapat Y sama dengan min 1 Titik koordinatnya adalah 60 derajat koma min 1 Untuk X sama dengan 90 derajat Didapat Y sama dengan 1 Titik koordinatnya adalah 90 derajat koma 1 Untuk X sama dengan 120 derajat Didapat Y sama dengan 3 Titik koordinatnya adalah 120 derajat koma 3 Untuk X sama dengan 150 derajat Didapat Y sama dengan 1 Titik koordinatnya adalah 150 derajat koma 1 Untuk X sama dengan 180 Didapat Y sama dengan min 1 Titik koordinatnya adalah 180 derajat koma min 1 Jadi tugas kalian nanti adalah membuktikan kebenaran dari jawaban ini Sesuai dengan cara yang contoh yang tadi Kalau kita sudah menentukan titik-titik tersebut Maka kita sudah bisa menempatkannya pada bidang koordinat Pertama kita gambar dahulu sumbu koordinatnya Dimana titik-titiknya diusahakan jaraknya sama Seperti pemilihan sudut istimewa tadi Itu selisihnya sama Yaitu sama-sama berselisih 30 derajat Letakkan nilai X tadi di koordinat semuanya sampai 180 derajat Kemudian perhatikan nilai Y nya Dimana yang paling kecil adalah min 1 Dan yang paling besar adalah 3 Sekarang lanjut meletakkan titik-titiknya Untuk titik yang pertama itu adalah 0 derajat koma 3 Jadi nilai X nya itu adalah 0 Dan nilai Y nya sama dengan 3 Lakukan selanjutnya untuk titik 30 derajat koma 1 Tarik dari seputus-putus X nya ke atas Dan Y nya ke samping Jadi X nya 30 Y nya 1 Lakukan hal yang sama untuk titik 60 derajat koma min 1 Kemudian 90 derajat koma 1 120 derajat koma 3 150 derajat koma 1 Dan 180 derajat koma min 1 Kalau sudah kita tinggal menggambarnya Caranya mudah tinggal menghubungkan tiap titik yang kita dapatkan tadi Tapi hati-hati kurva tidak boleh berbentuk patah Harus mulus Lakukannya tidak boleh berbentuk lancip atau runcing Dan inilah gambar grafik fungsi Y Sama dengan 2 cos 3x plus 1 untuk 0 Kurang dari atau sama dengan X Kurang dari atau sama dengan V Demikian penjelasan tentang tutorial cara menggambar grafik fungsi trigonometri Semoga bermanfaat Apabila ada salah kata saya mohon maaf Akhir kata saya ucapkan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!